Intro Paulus Baun alias Ambros terdakwa tindak pidana perdagangan orang kembali menjalani persidangan di pengadilan negeri Batam sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Marta Napitupulu Dalam amar putusannya, Marta Napitupulu selaku Ketua Majelis Hakim mengatakan terdakwa Paulus Baun alias Ambros telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Jungto Pasal 17 Undang-Una RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KU Pidana Marta menegaskan, selain melanggar dakwaan dari jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat sehingga tidak ada alasan pemaaf untuk membebaskan terdakwa dari segala jeratan hukum Atas perbuatannya dalam mengeksploitasi anak yang masih di bawah umur Majelis Hakim telah sependapat dengan dakwaan JPU dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Paulus Baun alias Ambros dengan pidana penjara selama 4 tahun Menyatakan terdakwa Paulus Baun alias Ambros alias Satrak Banu Terbukti secara-sara meyakinkan melakukan pindah pidana melakukan perekrutan terhadap anak untuk tujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia walaupun mendapat persetujuan dari orang yang mendapat kendali untuk hal tersebut Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah dan ketentuan pembayar tidak dibayar maka akan disediakan dengan pidana kurungan selama 1 bulan Marta menambahkan, selain hukuman penjara terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar 120 juta rupiah subsidi dari 1 bulan kurungan Terhadap putusan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya Edward masih menyatakan pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan